Keberadaan CSR berperan penting membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan bedah rumah di Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang beberapa waktu lalu. PJ Wali Kota Padang, Andri Al Gamar pada kegiatan itu langsung meletakkan batu pertama pembangunan rumah salah satu warga kurang mampu dan belum memiliki rumah di daerah tersebut. Bedah rumah ini merupakan program CSR Perumda Air Minum Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir. Sudah 8 rumah yang dibedah dan khusus di lokasi itu berada di sekitar Intak Palukahan, Kota Tengah. Dengan harapan masyarakat penerima juga turut berperan menjaga aset perusahaan milik Kota Padang tersebut. Bedah rumah yang dibedah oleh sekitar PDAM, Saya terima kasih aplikasi menemukan ini bagian daripada kontribusi PDAM pada wakil Kota Padang. Terusnya bersama Pak Kota Padang, Pak Kota Jari meninjau rehabilitasi masyarakat air baku di Palukahan Gadang. Ini bagian baku kita, Pak Kota Padang bersama Balai, bisa memberikan pernikahan pelayanan PDAM. Nah, itu saja, setelahnya sudah selesai. Tapi karena ada dua kali hujan besar yang terbawa terus, kita doakan setelah selesai, sehingga pelayanan PDAM bisa lebih maksimal. Kalau mau jalan bekerjaan, masih bisa melayani. Punya rumah, kebetulan punya tanah di dekat titik kita, sejak salah kita rasanya memberikan bantuan dan juga menjadi bagian dari menjaga aset negara yang ada di daerah Pelukan. Itu ini adalah bedah rumah kami yang ke-8 kepada warga Kota Padang. Kota kami selagi beruntah di Kota Padang, tetap berkomitmen memberikan dana-dana CSR tentu dengan daerah-daerah yang bersumber air kita. Usai peletakan batu pertama bedah rumah juga dilakukan peninjauan perbaikan intek Palukahan Perbaikan Bekerja Sama dengan BWSS 5 yang menelan anggaran 4,5 miliar rupiah. Disampaikan jika perbaikan tuntas, maka menambah kapasitas distribusi air bersih ke masyarakat. Terlebih hingga saat ini ada sekitar 18 masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu sebagai pelanggan. Saya mencoba terima kasih atas pertemuan Riva Kota Padang dan Riva Kota Padang di Pakat Bekerjaan Tuhan Lari Mami. Kami sampaikan kenapa tergantung yang bisa sampai, karena bangunan ini sudah dibangun kekembangannya tahun 2016 dan telah mengalami beberapa perusahaan karena apa ini, sehingga layanan untuk air minum yang kami sediakan di sini 500 liter sama yang di Tapan 182 150 liter, ini bisa dimasakkan saat kembali teman-teman BKM. Lalu berapa lama ini kita berakhir di tanggal 12 Desember tahun 2024, insya Allah selesai. Dasril Rata Hadisuri, Padang TV Terima kasih telah menonton!